Intro Hari itu hari yang kuliah Itu hari Tuhanmu Dia bawa rasa bahagia Masuk dalam hatiku Intro Moshi, hola, halo apa kabar? Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Suka cita, suka cita, haleluya Sekali lagi yang semangat Apa kabarnya hari ini? Suka cita, suka cita, haleluya Oke Ketemu lagi bersama Kak Evelyn, Kak Desi, dan Kak Fani Dalam Ibadah Minggu Pelayanan Anak Nah adik-adik hari ini hari apa ya? Hari apa? Iya betul, hari ini adalah hari Minggu Kak Evelyn Nah hari Minggu kita mau ngapain ya adik-adik ya? Adik-adik lihat video Kak Evelyn, sama Kak Fani, sama Kak Desi, kita mau ngapain? Iya, kita mau beribadah Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi, kita mau bersuka cita Adik-adik sudah siap? Sudah siap? Oke Kalau sudah siap, semua pasti sudah pada Tih, ganteng Tih, cantik-cantik Sudah pada sarapan Sudah kenyang Dan waktunya kita mau beribadah Oke Nah, kita lihat dari sini Oh, semuanya sudah siap Baiklah Iya, oke Nah, sebelum kita mulai ibadah Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya Kita mau berdoa dan kita mau bernyanyi ya adik-adik Nah, sebelum kita bernyanyi, kita berdoa dulu Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa Oke, ikutin kata-kata Kak Evelyn ya Ya, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Untuk kasih setia Tuhan Yang boleh kami rasakan Setiap hari Sehingga kami Boleh diberikan Kesehatan Kekuatan Terlebih Suka cita Sebentar lagi Tuhan Yesus Kami mau Beribadah Tuhan Tolong kami Supaya kami Dapat beribadah Dengan sungguh-sungguh Duduk yang manis Duduk yang manis Ketika Mendengarkan Cerita Cerita Firman Tuhan Tolong kami Tolong kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami Kami sudah berdoa Amin Amin Angkat jempolnya Angkat jempolnya Oke Nah Kakak hitung Satu sampai tiga ya Oke Yuk Kita hitung sama-sama Satu Dua Tiga Di pintu Ku datang dan mengatok-tok-tok Di pintu Ku datang dan mengatok-tok-tok Jikalau kau menengah Jikalau kau menengah Dan membuka-buka Pintu Pintu Ku datang dan mengatok-tok-tok Di pintu Ku datang dan mengatok-tok-tok Jikalau kau menengah Jikalau kau menengah Dan membuka-buka Pintu Ku masuk-tok-tok Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Senang sekali Kakak dapat menjumpai adik-adik Dalam ibadah hari minggu Saat ini Sekarang kita mau Mendengarkan cerita firman Tuhan Yang diambil dari Alkitab buku kesayangan kita Adik-adik pasti sudah siap ya Dengan alkitabnya masing-masing Mari dibantu dengan mama dan papa Kita mau membuka alkitab kita Dari surat Petrus yang pertama Pasal 1 Ayat 1 sampai dengan 12 Surat Petrus yang pertama Surat Petrus yang pertama Pasal 1 Ayat 1 sampai dengan 12 Tetapi Kakak akan membacakan untuk kita semua Pada ayat yang ke-6 Yang menyatakan Bergembiralah akan hal itu Sekalipun Sekarang ini Kamu Seketika Harus Berduka cita Oleh berbagai-bagai Pencobaan Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Apakah adik-adik tahu Siapakah Bapak Petrus itu? Bapak Petrus Adalah Salah satu Dari 12 murid Tuhan Yesus Saat itu Bapak Petrus Menulis surat Atau pesan Kepada Orang-orang Kristen Yang sedang mengalami Kesulitan Di tempat tinggal mereka Adik-adik Mereka Sering diperlakukan Jahat Oleh orang-orang Yang tidak mengenal Tuhan Yesus Bapak Petrus Mau memberikan Semangat kepada Orang-orang Kristen Pada waktu itu Supaya mereka Tetap bergembira Dan bersuka cita Bapak Petrus juga Mau mengingatkan Orang-orang Kristen Untuk tetap taat Tetap setia Melakukan hal-hal yang benar Mereka Juga harus selalu Menyatakan Kasih Tuhan Yesus Kepada semua orang Sekalipun Orang tersebut Melakukan kejahatan Pada mereka Seperti Teladan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Tidak pernah Melakukan kesalahan Tetapi Tuhan Yesus Harus menderita Tuhan Yesus Disalib Untuk kita semua Bapak Petrus Mengingatkan kita Untuk Meneladani Tuhan Yesus Memberi contoh Kasih Tuhan Yesus Kepada semua orang Adik-adik Yang dikasih Tuhan Yesus Saat ini pun Kita juga Sedang mengalami Kesulitan Sedang mengalami Kesusahan Oleh karena Virus Corona Kita harus Mengikuti aturan Tidak boleh Ketempat yang Ramai-ramai dulu Kita harus Pakai masker Kita harus Rajin cuci tangan Juga Kita tidak bisa Bersekolah Ketemu sama Teman-teman Di sekolah Apalagi Kita juga Tidak bisa Beribadah Bersama-sama Dengan teman-teman Di gereja Rasanya Sulit Rasanya Bosan Rasanya Menderita Adik-adik Kita tidak dapat Bertemu dengan Teman-teman Tetapi Itu semua Harus kita lakukan Untuk kebaikan kita Adik-adik Dan kita harus Taat Terhadap aturan itu Supaya Kita Tetap Sehat Nah Adik-adik Firman Tuhan Hari ini Juga Mengajarkan Kita Dan Mengingatkan Kita Untuk selalu Taat Melakukan Yang benar Meskipun Susah Meskipun Sulit Adik-adik Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Demikianlah Firman Tuhan Hari ini Kiranya kita Selalu ingat Untuk melakukan Hal yang benar Dan percaya Bahwa Tuhan Yesus Akan selalu Menolong kita Adik-adik Tetap Berdoa Tetap Bersyukur Dan Bersemangat Sampai jumpa lagi Adik-adik Tuhan Yesus Memberkati Halo Adik-adik Selamat pagi Bagaimana Tadi Udah denger Cerita dari Kadisi Nah Adik-adik Masih tetap Semangat gak Setok semangat Dong ya Karena Habis ini Kafani Mau ajak Adik-adik Semua Untuk Memuji Tuhan Kembali Adik-adik Siap Kita mau Bernyanyi Bersama-sama Oke Kalau begitu Kita bangkit Berdiri ya Kita nyanyi Sama-sama Satu Dua Tiga Alah Bapak Alah Bapak Melindungi Anak-anaknya Di bumi Burung-burung Dalam sarang Tak kenal Tak kenal Tak kenal Nangan Seimbang Suara Anak-anak Bapak Siang Malam Didengarnya Tiap Kali Mereka Minta Pertolongan Diberinya Anak-anak Anak-anak Terimpa Doanya Doanya Ikutin Kafani Mari kita berdoa Tuhan Yesus Yang baik Terima kasih Tuhan Karena hari ini Kami boleh Mengikuti Ibadah Minggu Pelayanan Anak Terima kasih Juga Untuk Papa Dan Mama Yang setia Mendampingi Kami Dan juga Untuk Kakak Layan Yang selalu Setia Menemani Kami Tuhan Yesus Sekarang Kami Mau Mengakhiri Ibadah Minggu Kami Berkati Kami Tuhan Supaya Di Minggu Depan Kami Boleh Bertemu Kembali Terima Kasih Tuhan Yesus Yang Baik Amin Nah Adik-adik Sebelum Kafani Pamit Dari Adik-adik Semua Kafani Mau ingetin Lagi Untuk Adik-adik Semua Untuk Selalu Jaga Kesehatan Ya Jangan Lupa Makan Makanan Yang Bergisi Istirahat Yang Cukup Kalau Pergi Keluar Jangan Lupa Pakai Masker Rajin-rajin Mencuci Tangan Dan Jangan Lupa Selalu Berdoa Tentunya Oke Adik-adik Kalau begitu Kafani Undur Diri Dulu Sampai Ketemu Lagi Minggu Depan Dalam Ibadah Minggu Pelayanan Anak Pelkat PA GPB Maranata Pangkal Pinang Selamat Pagi Selamat Hari Minggu Tuhan Tuhan Luke Tuhan Yesus Memberkati